Rino Barat diam-diam punya bukti perselingkuhan Syahrini. Terima kasih telah menonton! Dengan beredarnya video yang membuat klaim Rino Barat yang diduga telah mendapatkan bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahrini. Syahrini juga dinarasikan tidak bisa mengelak lagi dengan isu tuduhan tersebut. Informasi itu didapatkan melalui salah satu akun gosip. Dalam unggahnya, kanal Youtube tersebut menuliskan narasi sebagai berikut. Syahrini gak mampu ngelak lagi Rino Barat kantongi bukti perselingkuhan istrinya. Melalui thumbnail video tampak potret perempuan diduga mirip Syahrini sedang dirangkul pria bule serta terlihat foto seorang wanita yang sedang berciuman dengan seorang pria tersebut. Hingga saat ini unggahan ini telah ditayangkan lebih dari 1,2 ribu kali. Lantas benarkah klaim tersebut? Setelah ditelusuri, klaim Rino Barat telah mendapati bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahrini adalah informasi yang salah. Dalam video tersebut, narator hanya membacakan artikel berjudul YouTube yang sempat punya hubungan terlarang dengan ayah angkatnya. Syahrini gak mampu ngelaksa diminta lakukan ini tiap ke Belanda. Selain itu, hubungan Syahrini dan Rino Barat hingga kini masih terpantau baik-baik saja. Hal ini terbukti dengan Syahrini yang kerap mengunggah potret kebersamaannya dengan sang suami di akun Instagramnya. Jika dilihat dari Google Bloom, ada artikel yang memberitakan tentang informasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Syahrini. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas, maka hal itu dapat disimpulkan bahwa video klaim Rino Barat tersebutkan tomi bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri itu tidaklah benar. Feral Bramasta kecopetan di Jepang, Syahrini curiga pelakunya adalah ini. Nyanyi Syahrini ikut memberi tanggapan soal kejadian kecopetan yang dialaminya aktor Feral Bramasta di Jepang. Dia juga membantu menghubungkan Feral Bramasta dengan pihak kedutaan besar Indonesia di Tokyo. Let me call Pak Dubas, your contact number please. Biar orang kedutaan hubungi you, ungkap Syahrini kepada Feral Bramasta di Instagram. Pelantun sesuatu itu yakin copet yang mengambil barang milik Feral Bramasta bukanlah orang Jepang. OMG yang pasti copetnya pendatang bukan orang Jepang. Ada-ada saja sambung Syahrini. Feral Bramasta lantus mengucapkan terima kasih pada Syahrini. Berkat bantuan Syahrini dan pihak kedutaan besar Indonesia di Jepang, dia mendapatkan paspor sementara. Thank you for your help Syahrini dan KPRI in Tokyo. Akhirnya dapat paspor sementara tetapi tetap harus lapor lagi ke kepolisian Shinjuku. Ujar Feral Bramasta. Feral Bramasta pertama kali menyampaikan kabar dirinya kecopetan di Jepang melalui akun Instagram Story. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi ketika dirinya jalan-jalan di kawasan Shinjuku di Tokyo. Akibat kejadian tersebut, pria berusia 26 tahun itu kehilangan beberapa barang berharga yang ada di dalam tas. Tas dicopet orang di Shinjuku, paspor, dompet, uang, kredit, tar, ATM. Semuanya hilang. Beber Feral Bramasta. Mantan pacar Natasha Wilona itu langsung lapor polisi setempat setelah mengalami kecopetan. Menurut Feral Bramasta, mengurus laporan kehilangan di kantor polisi cukup menyita waktu. Hasilnya sekarang sudah 4 jam di kantor polisi Jepang. Ibu Feral Bramasta. Liburan manca bersama Reino Barak, Syahrini justru terciduk mengungkapkan rasa cinta pada pria lain. Hidupan Syahrini memang sangat menarik untuk dibahas. Apapun yang dilakukan akan menjadi buah bibir di kalangan warganet. Sebagian besar warganet tidak menyukai gaya dan sikapnya yang terbilang sangat lebay. Bahkan Syahrini kerap menyebut dirinya sebagai prinses. Tidak hanya itu wanita berusia 40 tahun ini juga kerap membenarkan sesuatu yang ia miliki. Mulai dari sepatu, tas, baju, hingga pernak-pernik lainnya. Lama melajang akhirnya Syahrini dipersuntik oleh seorang pengusaha muda bernama Reino Barak. Mereka resmi menikah di tahun 2019 silam. Pernikahan mereka dilangsungkan secara tertutup mengingat banyaknya warganet menjipir mereka berdua. Hal tersebut dikarenakan Reino Barak merupakan mantan pacar dari artis cantik Luna Maya. Meski demikian, Syahrini tetap tidak memperdulikan warganet yang menjipir dirinya. Justru ia kerap membagikan momen mesra bersama Reino Barak di setiap kesempatan. Lama menghilang di layar kaca, rupanya setelah menikah Syahrini diboyong oleh Reino Barak ke Singapura dan juga Jepang. Oleh karenanya, mau tidak mau sang prinses harus melepas karir yang sedang membumbung tinggi di tanah air. Menjelang tiga tahun usia pernikahan, kehidupan rumah tangga Syahrini seringkali mendapatkan sorotan dari warganet. Ada banyak kabar tidak sedap datang mengampiri wanita cantik tersebut. Mulai dari kabar perceraian hingga didepak oleh sang mertua. Kabar tersebut banyak dibagikan oleh akun Instagram at Chongli Will Never Die dan at Lambe Danu Official 99. Kedati demikian, hingga kini masih belum ada penjelasan pasti dari Syahrini maupun Reino Barak akan berita kurang sedap yang menimpa rumah tangganya. Dalam setiap postingan, si Inches juga terlihat bahwa mereka sedang baik-baik saja. Baru-baru ini, Syahrini membagikan foto yang memperlihatkan dirinya sedang mengikuti liburan bersama sang suami. Dikutip hoax.id dari akun Instagram at Prinze Syahrini. Syahrini memposting foto dengan caption, Having fun with Mario, happy holidays all. Menariknya di dalam komentar dari postingan tersebut terdapat satu akun bernama Ad Ari Kias membagikan komentar gemes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!